Sekarang ini yang terakhir ada fitnah baru ya yang sudah setahun lebih sampai sekarang enggak kelar-kelar yaitu fitnah nasab. Kita enggak perlu ikut-ikutan fitnah nasab. Dan salah satu tokohnya fitnah nasab walinya ada dekat-dekat sini katanya. Dekat gendang lagi. Enggak tahu di mana itu. Itu orang enggak jelas. Jangan diikuti. Kita ini tetap ya ikut para kiai, para ulama dulu yang memang mencintai para habaib. Juga mencintai wali songu, mencintai kiai-kiai. Ini sebenarnya memang program. Program dari orang-orang di luar Islam. Gimana habaib dihancurkan. Di mana kiai dihancurkan. Kemudian NU dihancurkan. Ormas-ormas Islam dihancurkan. Akhirnya Islam yang hancur saudara. Ini hanya bagian dari program saja. Karenanya kita hati-hati dengan itu. Gak perlu ikut-ikutan apalagi mempromosikan fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi seperti sekarang ini. Karena itu sangat berbahaya bagi kita. Tadi diawali dengan baca mulit hakshi, shimtud durar lalu baca surat wakiah. Ini kalau baca surat wakiah berarti ingin kaya semua orang sini. Amin. Allahumma. Berarti belum kaya. Masih baru ingin kaya. Bang surat wakiah ini surat ekonomi. Surat kaya. Bacanya tiap malam sekali atau tiga kali atau tujuh kali. Atau kalau habis asar empat belas kali. Setiap habis asar. Atau kalau ingin cepat kali kaya seminggu seribu kali. Caranya tanya sama Ustadz Zamroni. Pasti tahu. Baca wakiah seribu kali. Kalau saya gak kuat seminggu baca seribu kali. Itu surat wakiah memang surat kaya. Kemudian sholawat nariah. Kalau sholawat nariah ini ini sholawat untuk hajat apa saja. Orang yang punya toko punya warung tidak laris sembelai kambing lalu undang tetangga-tetangganya baca sholawat nariah disitu empat ribu empat ratus empat puluh empat kali. Insya Allah habis itu laris. Kadang-kadang ini cerita ya sholawat nariah. Saya punya buku tentang khasiat sholawat nariah. Kira-kira tahun 2017 ada beberapa kawan ya curhat pada saya sholawat nariah ini disyirik-syirikan sama wahabi. banyak video-video bilang sholawat nariah syirik. Akhirnya saya menulis syahrah catatan di facebook waktu itu tentang dasar-dasar sholawat nariah. Setiap poin dalam sholawat nariah saya terangkan. Mulai yang disyirikan itu kan dari kalimat Allah tanhallu bihil uqad satu wa tanfari bihil kurab dua wa tuqad bihil hawa ijtiga dan seterusnya. Tiap potongan-potongan itu saya terangkan. Setelah saya terangkan waktu itu di facebook akhirnya apa? Alhamdulillah banyak menghubungi saya ada yang bilang Alhamdulillah kiai saya sudah lama menginggalkan sholawat nariah sekarang sudah baca lagi. Bahkan ada tokoh wahabi di Malang gak saya sebutkan namanya biar gak ngerasani. Dia bilang apa? Setelah baca tulisan saya katanya bertawabat dari mensyirikan sholawat nariah. Jadi sholawat nariah itu bukan sholawat shirik tetapi itu sholawat luar biasa. Dan itu untuk hajat apa saja setelah tulisan itu selesai ada kawan saya yang kuliah S3 di Maroko menghubungi saya. Kiai ini karena apa? berhubungan dengan sholawat nyariah kebetulan ada mahasiswa dari Indonesia ambil S3 di Maroko sakit gak sembuh-sembuh. Setelah diperiksa ke rumah sakit lalu kepalanya dia keluhannya di kepala kepalanya disken apa namanya ya kepalanya itu dilihat jadi di scan dilihat ternyata kata dokternya ini kepalanya ada kankernya ada kanker kanker kepala jadi kepalanya harus dibedah tulangnya harus dibedah dioperasi akhirnya apa besok mau operasi para pelajar Indonesia berkumpul lalu bareng-bareng baca salawat nariah 4444 kali karena besoknya kawannya mau dioperasi besoknya kawan ini masuk ke rumah sakit sebelum dioperasi disken dulu kepalanya lalu dokternya keluar kata dokternya kawan kalian gak jadi dioperasi mengapa dok karena kankernya sudah hilang entah kemana barokahnya solawat nariah jadi memang solawat nariah ini memang solawat yang sangat ampuh bisa dibaca bacanya bisa sendiri-sendiri sambian punya hajat apa saja baca solawat nariah 4444 kali kalau dimulai jam 10 malam ini besok malam jam 11 selesai kalau sendirian kalau ingin lebih cepat gampang nyembeleh kambing lalu undang kawan-kawan 15 orang kalau 15 orang 12 jam selesai 2 jam selesai kalau ingin lebih cepat lagi 30 sekarang kini yang terakhir ada fitnah baru yang sudah setahun lebih sampai sekarang gak kelar-kelar yaitu fitnah nasab kita gak perlu ikut-ikutan fitnah nasab dan salah satu tokohnya fitnah nasab walinya ada dekat-dekat sini katanya dekat gondang lagi gak tahu dimana itu orang gak jelas jangan diikuti kita ini tetap ikut para kiai para ulama dulu yang memang mencintai para habaib juga mencintai wali songu mencintai kiai kiai ini sebenarnya memang program program dari orang-orang di luar islam gimana habaib dihancurkan dimana kiai dihancurkan kemudian NU dihancurkan ormas-ormas islam dihancurkan akhirnya islam yang hancur saudara ini hanya bagian dari program saja karenanya kita hati-hati dengan itu gak perlu ikut-ikutan apalagi mempromosikan fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi seperti sekarang ini karena itu sangat berbahaya bagi kita saran saya saudara-saudara tetap istiqamah ikut majlis sholawat wa ta'lim wa sholna ajak saudara-saudaranya kawan-kawannya yang belum ikut ajak ikut tiap malam apa Gus? Senin malam salah-salah ajak biar kalau masuk surga gak sendirian karena senang itu kalau sendirian gak enak orang itu masa-masa senang biasanya merindukan orang-orang yang kita cintai ada di sekitar kita betul orang-orang yang kita senangi orang-orang yang kita kenal ada di sekitar kita betul makanya orang-orang yang kita cintai orang-orang yang kita sayangi ajak bareng-bareng ke majlis agar nanti barangkali, bareng-bareng masuk sur, amin Allahumma, amin saya kira ini yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat nanti kita dengarkan tausiyah dari yang lain-lain dari lain selain saya para kiai, para baib Ustaz Yusuf Mansur mudah-mudahan nanti sampai jam 1 jam berapa ini biasanya? jam 2? sampai jam 3 ya? oh sampai jam 3 katanya ini ya gak apa-apalah mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh